Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhamadri Selamat datang di channel Promoted Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Spoiler Wudong, Kian Kuno atau Martel Universe Season 7 Episode 16 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Cerita berlanjut Terlihat sebuah energi abu-abu Yang terasa tak terbatas muncul Dan mengembang di dalam tubuh Lindong Mirip dengan gelombang air pasang Hal demikian menunjukkan tanda-tanda Kalau meridiannya mulai layu Karena pengaruh kekuatan kesunyian Yang sangat korosif Lindong sadar akan situasinya dengan serius Meskipun dia memiliki simbol Kuno Pelahap Sebagai segel untuk melawan Kekuatan sunyi yang angkuh Tapi dia harus mencoba untuk lebih berhati-hati Pikirannya berkobar Dan gumpalan cahaya hijau mulai memancat Dari dalam tubuh Lindong Di bawah cahaya hijau ini Meridiannya yang mulai layu Karena korosi kekuatan kesunyian Mulai pulih dengan cepat Keterampilan naga terwujud Surga hijau memperkuat otot Kulit Bahkan organ dan jeruannya Dengan pertahanan yang tak terkalahkan Lahap semuanya Lindong menggerakkan keterampilan naga terwujud Surga hijau nya Untuk menangkal korosi dari kekuatan sunyi Di waktu yang sama Kekuatan sunyi yang kuat meletus juga Tanpa kendali dari tubuhnya Yang menelan gelombang kekuatan sunyi Dan menyerang sebelum membuat keduanya Saling menghantam di dalam dantiannya Dalam serangan terus menerus kekuatan sunyi itu Kabut abu-abu di dalam dantian Lindong mulai mengembun lebih cepat Sampai akhirnya Tanda-tanda benih kesunyian mulai muncul Dan membuat semua orang di sekitarnya terjengang Mereka semua melihat bahwa Lindong berhasil Menahan kekuatan sunyi Yang menyerang tubuhnya dengan sebuah kesuksesan Pada saat ini Panatua bermata buta mencoba menatap Lindong Dengan penuh perhatian Tubuhnya yang tegang Berlahan-lahan rileks Meskipun dia tidak bisa melihat Namun indera lainnya sangat tajam Dia menyadari bahwa tubuh Lindong Adalah misteri yang tak terpecahkan Bahkan dengan usaha keras Dia tidak bisa memahami kedalaman kekuatannya Di dalam hatinya Panatua itu berbicara Benih kesunyiannya hampir matang Dalam waktu setengah hari Kecepatan ini Bahkan lebih dari rekan-rekan sejawatnya Chen Chen atau Wudo pasti akan tercengang Jika mereka tahu Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa Lindong Adalah seorang yang luar biasa Yang bergabung dengan aula kesunyian kali ini Kembali ke Lindong Secara tiba-tiba Lindong merasakan Fluktuasi misterius yang dikenalinya sebelumnya Sehingga Dia pun mencoba untuk memikirkannya Lebih lanjut Bagaimana fluktuasi itu bisa tiba-tiba menguat Di momen yang serupa Kekuatan sunyi yang ganas pun meletus dengan intensitas yang lebih dari sebelumnya Seolah-olah kekuatan sunyi itu sedang dikendalikan oleh batu kesunyian untuk menyerang Lindong Lindong mencoba membuka mata dengan tajam dan memperhatikan batu kesunyian yang ada di depannya Sebagai murid aula kesunyian Tidak seharusnya ada yang berani membuat kesulitan baginya Dengan memanipulasi batu kesunyian Hal ini mengindikasikan bahwa batu itu mungkin bukan hanya harta jiwa biasa Tetapi Sebuah harta karun jiwa yuan murni Sebuah harta jiwa dengan energi luar biasa seperti itu Tidak bisa dibandingkan dengan harta jiwa surgawi biasa Hanya ada satu kemungkinan Batu kesunyian itu kemungkinan besar adalah harta karun jiwa yuan murni Yang serupa dengan araya penyakilan surgawi dari wilayah suan barat Sewaktu Lindong terkejut dengan pengungkapan status batu kesunyian Cahaya abu-abu keruh meletus dari permukaannya Ini bergerak dan berputar Hingga pada akhirnya mulai menyerang Lindong Tang Pergerakan tiba-tiba batu kesunyian itu memicu kejutan di sekitarnya Banyak murid yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata terbelalak Ini pertama kalinya dalam bertahun-tahun mereka melihat Batu kesunyian melancarkan sebuah serangan Lindong yang melihat niat jahat batu kesunyian ini mulai mengerutkan kening dan tanpa ragu Cahaya hijau tak terbatas memancar dari telapak tangannya Akibatnya kekuatan Lindong itu bertabrakan dengan cahaya abu-abu dan menghasilkan dentuman Mada huar Suara dentuman rendah menggema Energi yang luar biasa meletus membuat udara di sekitarnya bergetar Lindong gemetar beberapa kali Dia merasakan mati rasa di jarinya yang menyentuh batu kesunyian Namun yang membuatnya lebih frustasi adalah reaksi batu kesunyian yang menolak kekuatan sunyi Hal itu jelas menghalangi upayanya untuk menyerap energi yang dibutuhkannya Ekspresi Lindong menjadi serius Benih kesunyiannya hampir terbentuk dan dia ingin menyelesaikannya dalam satu percobaan Sehingga dia tidak bisa menyerah begitu saja Dengan pikiran yang fokus dia menempelkan telapak tangannya ke batu kesunyian Di setiap titik sentuhan Lima aliran kekuatan melahap dengan cepat membegu dalam sinar cahaya hitam Menembus ke dalam batu kesunyian Batu itu segera merasakan serangan itu Gelombang kekuatan sunyi tak terhitung jumlahnya melonjak maju Menekan lima sinar cahaya hitam kembali ke Lindong Namun Lindong tidak menyerah Jari-jarinya bergetar saat dia mengekang energi dari batu kesunyian Namun energi menolak dari batu itu membuatnya sulit bagi Lindong untuk mempertahankan serangannya Ekspresi wajahnya memburuk Saat dia melihat jari-jarinya dibukul mundur oleh batu kesunyian Akankah dia gagal mencapai tujuannya Tanpa membuang waktu Dia langsung melihat cahaya putih yang keluar dari jari terakhirnya Yang melayang ke batu kesunyian dengan kejam Suara samar terdengar saat cahaya putih menembus lapisan-lapisan kekuatan sunyi di dalam batu kesunyian Alhasil dalam waktu singkat Cahaya putih itu pun menembus pertahanan dan mencapai bagian terdalam dari batu itu Fluktuasi aneh juga segera menyebar dari kedalaman batu kesunyian Dan memunculkan sebuah kecutan pada Lindong Gelombang kekuatan sunyi meletus keluar dari batu kesunyian seperti air bah Mengalir ke dalam tubuh Lindong dengan kecepatan mengagumkan Karena serangan mendadak kekuatan sunyi Kabut abu-abu di dalam dantian Lindong mengeras Akhirnya benih kesunyian terbentuk Menjadi manek abu-abu seukuran kepalan tangan Hingga pada akhirnya Lindong pun berhasil memadatkan benih kesunyiannya Fluktuasi tak terbatas dari energi yang menyapu tubuh Lindong Dalam sekejap membuat benih kesunyian terbentuk Yang tergandung dalam fluktuasi ini adalah kekuatan sunyi yang sangat kaya dan tangguh Lindong sempat bertanya-tanya Apakah ini kekuatan sunyi? Fluktuasi yang kuat dan akrab ini segera terdeteksi oleh semua murid di sekitarnya Setelah merasakannya, masing-masing dari mereka terkejut Untuk dapat memancarkan kekuatan sunyi Seseorang harus terlebih dahulu berhasil memadatkan benih kesunyian Dan untuk dapat memadatkan benih kesunyian Seseorang harus menguasai seni kesunyian sampai tingkat 3 Bagi sebagian besar murid untuk mencapai tingkat itu Itu akan membutuhkan kerja keras selama berbulan-bulan Bahkan para murid langsung senior seperti Jiang Hao Telah mengambil satu bulan penuh untuk menyingkat benih kesunyian Namun, di bawah hidung mereka Lindong menggunakan kurang dari setengah jam untuk menyingkat benih kesunyian Beberapa murid, seketika mereka saling memandang dengan cemas Saat perasaan tidak berdaya menyapu hati mereka Kemajuan pelatihan Lindong Membuat orang bahkan tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk bersaing dengannya Ekspresi terkejut dengan cepat melintas melewati wajah panah tua yang berada tak jauh dari sana Dia tidak terkejut dengan tingkat luar biasa yang Lindong berhasil menyingkat benih kesunyiannya Apa yang membuatnya sangat terkejut adalah bahwa Lindong benar-benar berhasil menahan Gaya tolak dari batu kesunyian Panah tua itu jelas sangat menyadari kekuatan batu kesunyian Meskipun pada awalnya, batu kesunyian hanya memukul mundur Lindong dengan insting Tapi kekuatan itu adalah sesuatu yang murid seperti Lindong benar-benar tidak dapat bersaing Untung saja, saat ini Lindong sebenarnya berhasil menahan penolakan dari batu kesunyian Jika tidak, dia tidak akan mampu menyerap kekuatan sunyi dalam jumlah besar dan memadatkan benih kesunyian Sambil tertawa, panah tua itu mengakui kalau murid penama Lindong ini benar-benar mengejutkan dan menakutkan Di bawah tatapan banyak orang di sekitar, Lindong perlahan membuka matanya yang agak tertutup Pada saat ini, cahaya abu-abu menyapu dari dalam matanya yang membuatnya terlihat agak aneh Lindong kemudian mencoba memeriksa benih kesunyian yang ukurannya seukuran kepalan tangan yang melayang di tengah dantiannya Di dalam benih kesunyian itu, dia bisa merasakan energi misterius yang cukup kuat dan disebut dengan kekuatan sunyi Lindong mulai berpikir bahwa seseorang harus berlatih seni kesunyian sampai tingkat ketiga untuk memadatkan benih kesunyian Oleh karena dirinya sekarang telah berhasil memadatkan benih kesunyian, maka seharusnya sekarang seni kesunyian Lindong telah mencapai tingkat ketiga Dia jelas sangat puas dengan hasil ini, meskipun harus dikatakan bahwa dia mengandalkan simbol kuno pelahap dan jimat batu misterius Ini jelas bukan masalah besar bagi Lindong yang pragmatis Lindong jelas menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk mempelajari seni kesunyian karena dia memiliki simbol kuno pelahap Menurut perhitungannya, jika dia menutup diri dan berlatih di depan batu kesunyian selama sebulan penuh Maka tidak akan sulit baginya untuk mencapai level ketujuh pada seni kesunyian Sejauh ini, satu-satunya murid yang bisa mencapai tahap itu adalah Jiang Hao dan tiga murid langsung senior lainnya Ketika itu, Lindong tidak tahu bahwa ketika murid biasa mencapai seni kesunyian tingkat ketiga Benih kesunyian yang mereka kondensasi hanya seukuran biji bersik Sehingga sekarang Lindong tidak repot-repot lagi berlatih seni kesunyian Dia tahu bahwa penampilannya sebelumnya cukup menarik Jika dia bertindak lebih kejam, dia takut itu akan mempengaruhi moral dan mengganggu pikiran para murid lainnya Oleh karena itu, ketika pening kesunyiannya mengembun dan terbentuk Lindong bergegas menarik tangannya dan mundur keluar altar Di altar itu, tatapan dari murid-murid lainnya masih mengikuti Lindong saat dia mundur Hal ini menyebabkan Lindong merasa agak tidak berdaya Untungnya, situasi ini tidak berlangsung lama Setelah menatap Lindong dalam waktu singkat Para murid itu akhirnya kembali ke aktivitas mereka masing-masing Dan melanjutkan latihan mereka Hanya setelah melihat tatapan itu Akhirnya berpaling, Lindong menggelar nafas lega Tepat saat dia mundur dari altar Dia mendengar beberapa suara datang dari belakangnya Yang ternyata berasal dari panatua bermata buta Yang sebelumnya berdiri di pintu masuk piramida batu Panatua itu menggunakan mata abu-abu pucatnya untuk menatap Lindong Sebelum samar-samar mencoba merapat tubuhnya Saat dia melakukan itu Lindong merasakan fluktuasi samar yang melintas dengan lembut Dan cepat di sekucur tubuhnya Menyebabkan hatinya segera menjadi dingin Panatua itu mengatakan Jika rekan Zotong itu tahu Bahwa rekornya telah diatasi oleh anggota generasi berikutnya Ekspresinya pasti akan sangat bagus Lindong sama sekali tidak berani mengabaikan panatua buta misterius yang di depannya sekarang Karena meskipun dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi kekuatan Yuan dari panatua buta itu Tapi dia memiliki intuisi bahwa panatua buta ini Kemungkinan besar lebih kuat daripada dua pemimpin aula Dengan rasa hormat kepada panatua buta itu Lindong berkata Junior ini menggunakan beberapa metode yang tidak lazim Dan tidak dapat dibandingkan dengan senior Zotong Sambil tersenyum, panatua itu menjawab Di dunia ini, hasil adalah yang terpenting Rekan Zotong itu juga diberkati sama seperti Anda Lalu, panatua itu melanjutkannya dengan sebuah pertanyaan Kamu belum menemukan seni biladiri kan? Lindong dengan canggung menganggukkan kepalanya Padahal banyaklah batu seni biladiri yang ada di sana Namun, dia belum menemukan apapun yang menarik minatnya Panatua itu pun memberitahu Jika Lindong begitu percaya diri, maka Lindong dapat mengikuti dirinya Karena ia berencana akan membawa Lindong ke tempat Zotong pergi sebelumnya Tanpa mengatakan apa-apa lagi Dia melanjutkan untuk berbalik dan berjalan menuju kedalaman aula besar Perilakunya tampak seolah-olah Dia tidak peduli apakah Lindong akan mengikutinya atau tidak Lindong merasa sedikit tidak berdaya setelah melihat betapa riangnya Panatua buta itu dengan keberadaan Lindong Namun, pernyataan terakhirnya menghasilkan sedikit minat dalam dirinya Meskipun dia baru saja memasuki aula kesunyian Tetapi dia telah mendengar tentang senior yang hebat Zotong beberapa kali Oleh karena itu, dia sangat tertarik pada orang ini Yang memiliki tempat yang sangat tinggi di hati dan pikiran para murid sekte Dao Mengambil langkah maju Lindong mengikuti di belakang Panatua itu Kecepatan berjalan Panatua itu konsisten Tanpa jejak kecemasan atau kelambatan Langkah kecilnya mirip dengan seorang lelaki tua yang sakit-sakitan Yang harus bergerak perlahan karena kurangnya kekuatan Lindong dengan tenang mengikutinya Dan dia tidak kehilangan ketenangannya sepanjang perjalanan Di bawah langkah berjalan lambat ini Lindong berjalan sekitar 1 jam di dalam aula seni beladir ini Sebelum pada akhirnya, Panatua itu tiba-tiba berhenti Ketika Panatua itu berhenti Lindong langsung mengangkat matanya Segera dia melihat bahwa di depannya Ada sebuah membran cahaya berbentuk mangkok Dan di dalamnya ada 4 loh batu yang nyaris tak terlihat berdiri tegak dengan tenang Panatua itu perlahan mengangkat telapak tangannya yang kurus dan keriput Saat dia dengan lembut menyabuk ke bawah Seberkas cahaya keluar dari jarinya Setelah itu, Lindong melihat bahwa sinar cahaya telah langsung merobek membran cahaya Dan dengan paksa merobek lubang kecil Melihat hal demikian, Lindong mulai bertanya-tanya Apakah itu energi mental? Lindong menyipitkan matanya dan menatap tajam ke ujung jari Panatua itu Pada saat yang bersamaan, Lindong dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang familiar Yaitu energi mental Namun, fluktuasi energi mental yang dipancarkan dari tubuh Panatua-tua itu Secara berkali-kali dan lebih padat daripada yang dipancarkan oleh Lindong Jika energi mental Lindong setara dengan mata air kecil Maka Panatua itu mungkin setara dengan lautan Dengan kata lain, tidak ada cara untuk membandingkan keduanya Karena kekuatan Lindong dan Panatua itu benar-benar jauh Fokus utamanya adalah pada energi mental Melihat tindakan Panatua itu, hati Lindong seketika bergetar Namun dia tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak merasakan fluktuasi yuan dari tubuh lelaki tua itu Sepertinya, Panatua ini telah mengembangkan energi mentalnya Bagi Lindong, ini adalah pertama kalinya Dia melihat seseorang dengan energi mental yang begitu kuat Selang beberapa saat, setelah memasuki membran cahaya Sinar cahaya menjadi redup seketika Tekanan misterius mulai memancar dari depan Menyebabkan hati Lindong menjadi tegang dan dingin Menyadari tekanan itu, Lindong langsung mengangkat kepalanya dan melihat ke depan Di tempat itu, ia berdiri melihat empat loh batu berwarna hitam Bersama dengan sebuah tekanan yang datang dari loh atau tablet batu itu Di tengah pancaran cahaya, sebuah tablet batu hitam berdiri kokoh Tampak seperti makhluk purba yang menakutkan Aura jahat yang mengejutkan memancar samar darinya Beriak di udara dan menyebabkan rasa tertekan yang berat Empat loh batu yang menjulang tinggi ini lebih besar daripada yang pernah dilihat Lindong Di aula seni biladiri sebelumnya Fluktuasi energi yang mereka miliki juga jauh lebih kuat dan menakutkan Menurut Panatua Bermata Buta Empat tablet batu ini masing-masing mengandung seni biladiri yang sangat kuat Dalam beberapa hal, mereka dapat dianggap sebagai seni biladiri terkuat selain kitab suci kesunyian Selain itu, murid biasa tidak akan bisa mempelajari seni biladiri dari empat tablet batu ini Untuk saat ini, hanya empat murid senior di aula kesunyian yang berhasil menguasai seni biladiri dari tablet batu pertama Tiga tablet lainnya masih belum ada yang berhasil Lindong sontak terkejut mendengar penjelasan ini Ia merasa tak menyangka kalau aula kesunyian yang dipenuhi dengan para jenis berbakat Namun hanya empat orang yang berhasil menguasai salah satu seni biladiri ini Lindong mencoba bertanya Apakah ada peringkat di antara empat seni biladiri ini? Panatua itu menjawab Jika harus diperingkatkan, seni biladiri di batu pertama lebih mudah dipelajari Yang kedua, sedikit lebih rumit Ada pun yang ketiga dan keempat, mereka adalah yang terkuat Dulu, Zoutong berhasil menguasai seni biladiri di tablet batu ketiga Namun, ia gagal menguasai seni di tablet batu keempat Lindong kembali terkejut karena ternyata seni biladiri di tablet batu keempat ternyata sangat sulit bahkan bagi Zoutong Apalagi semua ini bukan soal bakat dan seni biladiri di loh batu keempat Memerlukan syarat khusus Serta seni biladiri ini juga membutuhkan penguasaan kekuatan yuan dan energi mental Panatua itu menyarankan Lindong agar mengamati terlebih dahulu sebelum memutuskan seni biladiri mana yang ingin Lindong pelajari Atas saran dari Panatua, Lindong pun memutuskan untuk mengikutinya dan mulai melangkah maju Lalu, dia pertama kali mendekati tablet batu pertama Tablet itu berwarna hitam seperti logam dengan empat kata kuno yang diukir dengan mencolok Ninju megah bintang besar Seni biladiri ini terasa cocok untuk praktisi yang mengandalkan kekuatan dan kekerasan Lindong kemudian melanjutkannya dengan melangkah ke tablet batu kedua Di atasnya, terukir pedang panjang hitam dengan kabut hitam yang menempel Aura dingin memancar dari pedang itu membuat kulit Lindong merinding Yakni, pedang erosi gelap hebat Seni biladiri ini terasa terlalu gelap dan dingin untuknya Lindong terus melanjutkan langkahnya dan menuju tablet batu ketiga Tablet ini tampak biasa saja dengan sosok manusia keribut yang duduk di atasnya Energi mengejutkan terpancar dari sosok itu Dan ada tiga kata kuno yang diukir Tubuh sunyi yang hebat Meskipun kuat, seni biladiri ini berkonflik dengan keterampilan naga terwujud surga hijau yang telah dipelajari Lindong Hingga pada akhirnya, Lindong sampai di tablet batu keempat Tidak ada kata-kata di tablet ini Hanya mata hitam besar yang terukir di permukaannya Mata itu tampak menatap Lindong kembali Membuat semua rambut di tubuhnya berdiri Lindong tetap memaksa menatap mata itu Sampai tiba-tiba cahaya hitam keluar dan masuk ke matanya Memberikan informasi tentang seni biladiri Mata iblis yang sunyi Seni biladiri ini berasal dari makhluk kuno bernama Huang Meskipun Lindong tidak yakin bisa menguasainya Ia tetap tertarik Setelah merenung lama Lindong akhirnya memutuskan untuk mempelajarinya Sebelum membiarkan Lindong mempelajarinya Para tua bermata tua memperingatkan Ada resiko dalam mempelajari seni biladiri ini Jika gagal matamu bisa berakhir seperti milikku Lindong mengerti akan hal tersebut Karena memang tidak ada yang gratis di dunia ini Dia menerima resiko itu dan menutup matanya Dan siap untuk mempelajari mata iblis yang sunyi Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman ribur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!